Klarifikasi Raffi Ahmad, tak kenal Rafael Aluntri Sambodo. Akhirnya Raffi Ahmad mengklarifikasi kabar panas yang menyebut artis inisial R punya hubungan bisnis terkait tindak pidana pencucian pajak TPPU dengan Rafael Aluntri Sambodo. Klarifikasi ini disampaikan Raffi Ahmad lewat telepon kepada sahabatnya, Hotman Paris Futapea. Sultan Andara mengaku tak kenal Rafael Aluntri Sambodo dan tak punya hubungan bisnis dengannya. Hotman Paris meneruskan klarifikasi Raffi Ahmad soal punya hubungan bisnis dengan ayah Mario Dandi lewat video yang diunggah di akun Instagram terverifikasi. Halo, salam Jumat malam. Beredar berita viral seolah-olah kasus pajak Rafael Aluntri Sambodo, kasus pajak Rafael, ada hubungan-hubungan bisnis dengan sahabat saya, Raffi Ahmad, katanya terkait isu artis inisial R. Raffi Ahmad juga menyesalkan isu punya join bisnis dengan bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI yang kini ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Jadi berita-berita viral yang artis inisial R seolah-olah punya join bisnis dengan Rafael itu tidak benar. Bukan Raffi Ahmad. Oke, salam Hotman Paris, pungkas Hotman Paris. Iskandar Sitorus merupakan sekretaris Indonesian Audit Watch mengatakan bahwa salah satunya berinisial R, nama yang tercatat di database pemerintahan. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa KPK diharap mampu menyelidiki kedekatan-kedekatan inisial R dengan orang atau keluarga besar Rafael Alun. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Iskandar Sitorus yaitu dua orang tersebut terlibat pengampunan pajak yang dihubungkan oleh Rafael Alun. Selain itu Raffi Ahmad juga diduga memiliki kedekatan dengan menantu Rafael Alun, yaitu Jeremy Emmanuel Santoso. Menantu Rafael Alun tersebut merupakan manajer dari RANSPIK Basketball Kepunyaan Raffi Ahmad. Tidak hanya itu, ada ciri-ciri lain yang disebutkan berhubungan dengan artis berinisial R yang membuat netizen mengarah ke Raffi Ahmad. Yaitu berjenis kelamin laki-laki, merupakan orang kaya baru, tinggal di Jakarta dan sangat terkenal. Tentu saja ciri-ciri tersebut langsung mengarah kepada Sultan Andara, sosok artis laki-laki yang sangat dikenal masyarakat. Mengaku tidak terkejut karena berita yang beredar, Mama Emi percaya sepenuhnya kepada sang anak. Dia menegaskan tahu semua hal yang dilakukan sang anak, sehingga tidak merisaukan berita tersebut. Iya anak saya mah pekerja keras, jadi gak mungkinlah seperti itu. Jelas Emi Konita dikutip dari Youtube Selep On Cam News yang diunggah pada tanggal 2 April tahun 2023.